ketemu lagi kita dengan lingkau elektronik nah di lingkau elektronik ini kita akan membahas masalah ampli power ini kita buat supaya bertambah bas atau basnya lebih mantap atau lebih mantul kita gunakan satu komponen bekas yaitu head nah kita pasang di ampli ini supaya basnya akan bertambah mantap nah ini ya alatnya head teman-teman bagi yang bingung mencari dimana letaknya ini teman-teman bisa cari di tip-tip model lama ya tip-tip model lama pasti ada yang namanya head atau preamp nah ini untuk yang dari kaset menjadi suara ya kalau sekarang yang bertiga ini kalau tip-tip jadul zaman dulu pasti ada yang namanya head ini akan kita gunakan supaya bas kita bertambah mantap ya ini sebegaknya ya oke kita akan coba hidupkan ampli ini tanpa menggunakan head ini ya oke kita coba kita gunakan mp3 ini ya oke kita colok nah kita hidupkan on-off ini power amplinya oke sudah kita kita wabatkan sedikit ya jangan terlalu kuat ini basnya biasa ini basnya biasa coba kita pasang menggunakan ini kabel yang di luar ini ini ground atau GND groundnya ini masa ini masa ya dan yang ini ini head ini bentuknya stereo ya jadi ada dua kabel ya satu dua ini bisa kita gabungkan yang masa yang masa ini kita pasang di masa power ini kita siapkan ini ya maaf goyang nah yang masa ini kita siapkan ini fokusnya nah ini ya fokusnya lebih dekat oke kita pasang disini ini kabel masanya ya kita pasang disini ini kabel masa dari power ya kita ini hanya untuk uji coba nanti teman-teman bisa lebih rapi disolder ya ini saya pasang segini karena ini untuk uji coba apakah bisa ngebas atau enggak ya oke nah ini bisa kita pakai ini kabel ini ini kan ada dua mau yang ini mau yang ini bisa sama aja karena ini head ini stereo ya stereo jadi dua kabel kalau mono satu kabel ya tapi ini stereo oke ini masa tadi kita pasang ke masa power ya ini bisa dan ini sambungkan ke ya ke komponen atau ke kapasitas 47 mikrofarad jadi letaknya disini ini sudah dibaut ini ke komponen mikro 47 mikro jadi tinggal kita letakkan disini nanti coba kita hidupkan ampinnya ya perhatikan perbedaan nah ya perbedaan dari ini dari tadi pasang ini sebelum kita pasang ya sebelum kita pasang sebelum kita pasang nah di sini perhatikan kita pasang ya lihat lihat perhatikan dengan perhatikan saya pasang ini saya pasang kita lepas kita pasang kita lepas kita pasang kita pasang letaknya disini teman-teman kita zoom kita zoom nah letaknya disini nah kita pasang ya nah kita lepas kita pasang pasang kita lepas nah perhatikan perbedaan pasang lepas lebih gajam kita lepas kita pasang lepas pasang pasang pas 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 pasang kita bawa kita bawa lepas 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 pas 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 teman-teman yakin gak Nah, pakar ini dilihatkan saya Kita sayang lagi, bro Oke, tau kemana Masih gaminasihkan Nah, ternyata dengan head ini Kematikan, bro Kematikan Nah, ternyata dengan menggunakan head ini Bass bisa bertambah mantap ya Tapi ingat, pemasangannya harus benar Jangan sampai salah ya Karena kalau salah, takutnya konslet Nah, ini ya Ini Masa kita sambungkan ke masa power Ya, yang stereo dari head ini Kita sambungkan ke Elko Ini ya Ini, Elko Elko yang 47 micro Ini disini Letaknya di input Ini bisa dipakai untuk Ampli jenisnya OCR 150 Watt Ya, ini Seperti ini Kayaknya ya Ini bisa kita praktekan Atau bisa kita pasang Nah, seperti ini Ini Elko Power 150 Watt OCR Ya, bisa dipakai Oke, terima kasih Bagi yang belum jelas Silahkan komen di bawah Link elektronik Mantap Terima kasih